dan kekasaran kepada sesuatu pasti mendatangkan keburukannya konsep kaedah yang nabi letakkan lembut bila mana digunakan pasti berkesan kurang-kurang pun tidak mendatangkan membara tapi kekasaran digunakan walaupun tujuannya baik pasti akan mendatangkan kebara ilah rasulullah s.a.w. cara mendirinya adalah lemah lembut dan apa itu tidak memandang menampakkan membezakan antara anak muridnya dipandang sama semua sehingga dalam beberapa riwayat s.a.w. mengatakan dalam majlis ini rasulullah kalau mengajar perhatiannya adalah apa itu diperhatikan satu-satu oleh nabi s.a.w. sehingga masing-masing itu melihat dirinya adalah orang yang paling banyak diberi perhatian oleh rasulullah yang ini berbunga-bunga hatinya pasal apa pun nabi konsen kepada nabi faham tu tapi peliknya pula ini sahabat sudah lah elot-elot dia punya perasaan diperhatikan oleh nabi dia beritanya kepada rasulullah yang rasulullah mana lebih baik saya atau aku bakar pasal ditanya nabi kena mesti jawab aku bakar lebih baik mana yang lebih kamu sukai saya atau aku bakar kata nabi yang betul kalau saya dengan Umar kata nabi Umar kalau saya dengan Osman kata nabi Osman yang keempat tak tanya lagi lah tak boleh jadi yang pertama kedua ketiga kurang-kurang tetap dia happy menjadi yang keempat kalau dia tanya keempat dan tak termasuk namanya lagi dia susah hati kalau dia tak tanya lagi selamat masalah apa tetap dia merasa diperhatikan sebab itu sikap rasulullah s.a.w. kepada as-sahabah kepada anak murid baginda rasulullah s.a.w. dan beliau amat konsen kalau ada sesiapa daripada mereka yang tidak hadir nabi tanya pulang kemana dan nabi punya kelebihan luar biasa beliau cam muka masing-masing dan boleh ingat namun masing-masing itu sebagai satu pertanda beliau amat memperhatikan kepada sesiapa yang apa namanya yang hadir di majlis rasulullah s.a.w. sehingga salah seorang sahabat nabi datang ke majlis rasulullah dan selalu datang membawa anaknya kemudian orang itu berapa hari tak datang nabi tanya kemana dia kata sahabatnya rasulullah anaknya yang kecil itu yang biasa dibawa meninggal dunia kata nabi juh kita pergi hadith yang sebelumnya kita ceritakan bagaimana rasulullah bagaimana kata sahabat bin ubat yang sakit itu akhirnya nabi pergi juga lepas kita bahaskan ini sahabat yang datang selalu datang kelas rasulullah yang tak hadir sebabkan anaknya meninggal dunia dan sedih maka nabi s.a.w. datang kepada sahabat tersebut yakni selain daripada takziah menghibur kepada sahabat itu dan menginginkan sahabat itu datang baik ke kelas kata baginda rasulullah kamu mahu anakmu dihidupkan semula dan besar bersama dengan kamu atau kamu mahu anakmu menemu kamu nanti untuk memimpin kamu di syurga diberi dua pilihan oleh rasulullah s.a.w. terlepas daripada pilihan itu secara sebenarnya atau maksud nabi itu agar supaya dia riba kepada apa kalau kadar Allah dan baik menunggu anaknya membimbing orang tuan yang masuk ke syurga kata sahabat itu mengatakan ya rasulullah saya riba dan saya mahu anak saya tunggu saya nanti di sana untuk membimbing saya syurga esok hadir kelas hal kadar sifat seorang tuan guru ada pun yang apa guru-guru yang mempunyai murid kemudian membimbing-muridnya yang bebal ini yang apa namanya perlu kesabaran lebih terkadang ada tahap pemahaman murid itu satu dengan yang lain berbeza mungkin dalam hal ini sepanjang apa majelus tadi umum tak ada soal jawab tapi dalam kelas itu yang atau di madrasah ataupun di universiti ada interaksi antara guru dengan murid disitu yang guru dapat menilai murid apa yang mana pandai dan mana yang tidak dalam hal ini guru tugasnya bukan hanya menyampaikan ilmu kurikulum yang ditetapkan orang paham tak paham yang realiti sekarang di zaman kita sekarang sekolah-sekolah yang ada atau universiti yang ada yang penting kurikulum yang ditetapkan disampaikan orang tak paham tak paham punya basal tapi dulu tak diperhatikan diberikan ekstra kelas kalau murid tak paham gurunya berkorban waktu hari ini berapa saya dibayar untuk berapa jatuh itu yang saya terpaskan itu yang saya dilakukan dah berkira dah berkira tidak menilai daripada kualiti tanggungjawab dia sebagai pewaris kepada Rasulullah yang nama itu saya diutus sebagai cikgu sebagai guru dan orang yang mengajar mempunyai warisan daripada kesamaan tugasan dengan Rasulullah s.a.w. s.a.w. guru adalah membimbing kepada muridnya termasuk murid yang bebar yang ke-9 tidak memarahi murid yang bodoh macam kisah nabi tadi yang berdui itu berbuat sesuatu yang tidak sopan tapi nabi tidak memarahi datang seorang kepada Rasulullah dan menarik serbannya sampai nabi merah di sini meminta satu pemberian kata baginda Rasulullah wahai saudara Arab kamu punya sikap ini bukankah boleh menjadi sebab aku tak bagi kepada kamu sebab sikap tidak sopan dan kasar kata orang Arab itu mengandakan saya tidak yakin kamu buat macam itu sebab saya tahu kamu tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan tapi kamu selalu membalas keburukan dengan kebaikan jika orang-orang yang buat terangai itu itu juga ujian kesahabaran kepada seorang guru susah tidak malu daripada perkata aku tidak tahu seorang guru adalah bukan dia mufti kepada dunia yang ini apa saja ditanya ya Allah kita bagi jawaban tidak Imam Malik pernah didatangi daripada merokokok kemudian bertanya 10 soalan maka dikatakan yang 9 soalan itu dikatakan Allah tak tahu yang satu dijawab kata orang yang bertanya kami datang daripada jauh tanya 10 soalan satu saja dijawab yang 9 kamu tak tahu bagaimana saya nak bagitahu kepada orang-orang di Meroko sana kata Imam Malik bagitahu kepada guru itu bagitahu kepada orang di sana Imam Malik tak tahu saya tahu masalah tapi kita takut untuk merasaan malu untuk mengatakan tak tahu dan berkurang-kurang menjawab dan itu menjadi fatwa kepada orang yang bertanya dan kalau salah dia bertanggung jawab kepada Allah dan bertanggung jawab kepada fatwa yang salah itu yang diamalkan oleh orang-orang dikatakan Zalatul Alim Zalatul Alam orang-orang alim kalau tergelincir dalam fatwanya ini adalah menyebabkan ketergelinciran alam yang masyarakat kubuh fatwa saja satu fatwa dikeluarkan kalau silap akan merosakkan sekian ramai orang mengambil fatwa lebih-lebih di zaman kita sekarang fatwa keluar hari ini itu Twitter itu masing-masing sebarkan semua satu dunia tahu lepas itu tarik balik fatwanya yang kalau yang dengar dan itu beritahu fatwa tak jadi ilmu tarik balik kalau tidak orang terpengaruh dengan fatwa itu bagaimana oleh sebab itu seorang yang alim bila mana ingin meluarkan fatwa berfikir seribu kali sebelum fatwa itu dikeluarkan nah dia bukan mudah macam zaman kita sekarang fatwa mulai seks secara sekarang sudah canggih lahir orang yang alim akan berhati-hati dan tidak segam untuk mengatakan tidak tahu yang sebelah memberikan perhatian kepada murid yang bertanya dan cuba memahami soalannya dengan baik dan murid yang bertanya soalannya itu diperhatikan artinya kalau dipertanya jangan tak pandang atau tak atau tak indahkan kepada soalannya ini kena kepada kita punya majlis saya banyak soalan soalan banyak bukan tak nak jawab tapi waktunya tak cukup nak jawab insyaallah saya juga ini boleh mengazali bagitahu kepada kita untuk layan kepada soalan ini terima kasih Terima kasih.